Di awali dengan penanda tanganan MOU oleh Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan dan Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Haji Susilo SH menyangkut dengan penanganan serta penggunaan dana desa dan program DIMJ Plus terintegrasi di Kabupaten Inhil. Juga penanda tanganan MOU terkait penyiaran dialog interaktif program Jaksa Menyapa Desa di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Gemilang Televisi, dan Gemilang FM. Bupati Indihil dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk mencegah konflik sosial di masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat membangun Indihil agar semakin maju, bermarwah, dan bermartabat. Bupati berharap penyaluran dan pengelolaan dana desa agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka saya sangat-sangat mengharapkan kepada semua usul, semua komponen, terutama untuk mengawal program DIMJ Plus dan terintegrasi ini betul-betul dapat terselenggara dengan penuh tanggung jawab dan tersadar sebagaimana kita harapkan. Pengelolaan dana desa secara umum merupakan salah satu bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelola dana desa harus memiliki kemampuan menedirial dan paham dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur tentang peruangan desa. Sehingga dana desa dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya menekankan agar dalam penyaluran dan penggunaan dana desa dapat mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan desa Dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum Selain itu, saya juga mengharapkan dalam penggunaan dana desa dapat melibatkan masyarakat, khususnya pada perencanaan dan pelaksanaannya. Saya juga minta pengawasan dan penggunaan dana desa serta program desa maju Dengan gilir jalan atau DMI de plus integrasi dengan petanggilir Dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Yakni tahukum, transparansi, akuntabel, dan partisipatif Sehingga penggunaan anggaran desa menjadi lebih berkualitas Efektif dan efisien Melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Yang lebih inovatif dan peka pada kebutuhan masyarakat Di samping itu, Jaksa Menyapa Desa merupakan suatu program yang informatif Yang di dalamnya berisikan dialog-dialog interaktif Sebagai media edukasi kepada masyarakat Agar lebih mengenali kinerja dari kejaksaan Pada kesempatan ini, turut hadir mendampingi Bupati Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Asisten 1 Setda Inhil Sekretaris DPMD dan Pejabat Eselen terkait Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragir Hilir Nadia Anggreni, Edi Gunawan Melaporkan untuk Gemilang Televisi